Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Kreatif? Berjumpa lagi di channel TD Tutorial Dasito Channel Kreatif Tanpa Batas Oke di video kali ini saya akan memanfaatkan bola kecil seperti ini Untuk menjadi alat yang sangat bergoda dan bermanfaat Oke Sobat Kreatif kita lanjut ke videonya Dan disini saya sudah menyiapkan bahan tambahan Yaitu kabel cas HP bekas yang sudah rusak Dan lalu saya sudah menyiapkan lampu LED RGB Dan 2 buah dan 1 lagi ini ada resistor ya Yang ukurannya 10K Dan lalu saya akan potong bagian kabel cas bekasnya Dan saya akan memanfaatkan colokan USB nya Ya seperti ini saya kupas Lalu disini kan ada 4 kabel ya Dan untuk kabel putih sama hijaunya saya akan buang Dan saya akan memanfaatkan 2 kabel yaitu Hitam yang dan merahnya Karena itu bagian positif dan negatifnya Dan bola ini saya dapatkan dari bekas Botol Reksona Roll On Dan saya akan memanfaatkan bola ini menjadi Alat yang unik dan bermanfaat Lalu disini saya sudah kasih lubang ya Untuk bolanya Tujuannya ini nanti saya akan membuat untuk memasukkan lampu LED nya Lalu selanjutnya saya akan solder dulu ya Untuk bagian kabel nya Tidak lupa saya kasih plug Supaya untuk timah nya mudah menempel Dan ini untuk resistor nya saya akan pasangkan di bagian positif ya Positif dari colokan Colokan charge HP yaitu yang berwarna merah Dan lalu ini untuk lampu LED nya Untuk membedakan positif dan negatif nya Bisa sobat lihat di dalam lempeng Di dalam lampunya itu ada lempengan Lempengan besinya ya Kalau yang lempengan nya kecil itu dia itu positif Dan untuk yang lempengan besar itu Ya itu negatif Kalau tentu kalau lampunya yang baru itu biasanya yang positif itu lho Kakinya panjang ya sobat kreatif Dan mudah banget untuk membedakannya Lalu untuk positif LED nya saya gabungkan di resistor ya Tujuannya pakai resistor supaya dia tidak cepat panas ya Panas sih panas tapi tidak berlebihan untuk panasnya Dan tentu akan membuat awet lampunya ya Supaya tidak cepat putus Tidak lupa saya akan Saya Masukkan untuk Solasi bakar seperti ini Supaya dia tidak tergabung ya Oke sobat kreatif yang baru menemukan video ini Ataupun baru menemukan channel TD Tutorial dan sitel channel kreatif tanpa batas Silahkan like, subscribe ya Comment dan syukur-syukur di share Supaya sobat kreatif yang lain Bisa menyemak video ini Dan mempraktekkan di rumah ya Dan ini untuk kebetulan untuk lubang yang tadi saya sudah buat Kurang besar ya Kesulitan untuk memasukkan lampunya Makanya saya tadi perbesar untuk lubangnya Menggunakan solder Supaya lebih memudahkan untuk merakitnya Ya setelah ini saya akan kasih lem bakar ya Sobat kreatif sebagai perkat ya Dan usahakan Tambahkan lem agak sedikit banyak Supaya tidak lepas Dan untuk hasilnya juga Sangat mantap sobat kreatif Oke alat ini Adalah sebagai lampu hias ya Lampu hias RGB yang Bisa buntah ganti warna Dan kebetulan saya akan Pake dua lampu ya Untuk Menyalanya itu bisa beda-beda Antara lampu satu dan lampu yang satunya lagi Itu bisa berbeda-beda ya Secara bersamaan tapi beda warna Ya seperti ini Dan ini sangat mantap ya Bisa pake Untuk hiasan di kamar Ataupun di ruang tamu ya sobat kreatif Dan ini sudah di posisi gelap Seperti ini hasilnya sobat kreatif Bisa disimak Dan ini sangat mantap Dan untuk Arus tegangannya Bisa menggunakan Charge hp langsung ya Dan kebetulan disini Saya mempraktikannya Ataupun mencobanya Menggunakan powerbank Dan ini seperti ini Hasilnya sobat kreatif Dan semoga ini bisa Bermanfaat Dan menjadi Inspirasi dan jangan lupa ya sobat kreatif Praktikan di rumah Supaya ini bisa Lebih berguna Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh